Intro Pemirsa setelah menunggu satu tahun kantor UPTD SMKPP daerah Jayapura Adolf Yoku menjabat kepala SKPD di Kabupaten Jayapura Akhirnya diambil janji jabatan dan dilakukan pelantikan Kepada kepala UPTD SMKPP daerah Jayapura Yang baru choice oleh sekda Provinsi Papua mewakili gubernur Dengan dilantiknya Kepala UPTD SMKPP daerah Jayapura Dalam kelembagaan di bawah naungan dinas tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Papua Diharapkan bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Sebagai lembaga pendidikan pertanian, peternakan, serta perkebunan Diharapkan mampu menghimpun anak-anak dari berbagai kabupaten Untuk bersekolah di sekolah ini Kesemua yang dilakukan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah daerah Provinsi Papua Juga memberikan bantuan sebesar 100 juta rupiah Untuk perbaikan fasilitas sekolah yang mulai usang dan perlu pembenahan Menghasilkan anak-anak yang nantinya bisa mengaplikasikan semua disiplin imu yang diambil disini bisa dilaksanakan dengan baik di daerahnya masing-masing Kita bagaimana meningkatkan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pertanian, perkebunan maupun peternakan Yang nantinya anak-anak ini bisa mengembangkan semuanya ini di daerahnya masing-masing Dan juga gedung maupun festas yang ada ini akan kita rencanakan untuk kita benahi Sehingga bisa lebih akomodatif dan lebih layak untuk bisa dipergunakan bagi anak-anak siswa dan maupun ibu dan bapak guru yang bertugas disini Selaku Kepala UPTD SMKPP daerah Jayapura, Insinyur Joyce Catherine Ongge menyatakan Dengan dipercayakan dirinya menjadi Kepala UPTD akan melanjutkan program yang ada dan sedang berjalan Serta mempersiapkan program di tahun 2015 termasuk memperbaiki bangunan fisik yang mulai usang di telan waktu Tentunya kami akan melanjutkan program-program yang telah ada yang sedang berjalan dalam tahun 2014 ini Untuk menyelesaikannya dan tentunya kami akan mempersiapkan program-program yang baru untuk tahun 2015 Yang mana tadi oleh Bapak Sekda telah menyatakan kepada kami untuk mempersiapkan beberapa program Terutama fisik bangunan yang kita lihat sendiri sekarang sudah banyak yang mengalami kerusakan Dan memang usianya juga sudah tua sehingga kita programkan pada tahun yang akan datang Selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua, Insinyur Samuel Siriwa Menyambut baik pelantikan Kepala Sekolah SMKPP daerah Jayapura yang kurang lebih satu tahun vakum Ditinggal Kepala Sekolah Lama yang saat ini menjabat SKPD di Kabupaten Jayapura Kedepannya perlu adanya pemenahan dengan berbagai pengalaman yang ada Diharapkan adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan di Provinsi Papua Kita berharap ke depan kemudian dengan kehadiran hidup bisa membawa suasana baru bagi anak-anak kami Dan ini pendidikan di SPMA sehingga hari-hari kita harapkan bahwa anak peningkatan bersama diri Bisa berwira swasta, bisa belajar agribisnis sehingga dia kembali ke daerah masing-masing Dia bisa mengusahkan dengan sumber daya alam yang ada Mereka bisa memfaatkan untuk komunitas-komunitas pangan lokal kita Amin Tidak Terima kasih.